Walau berstatus sebagai Puskesmas Induk di wilayah Kecamatan Batin 24, sarana dan prasarana di Puskesmas Durian Luncuk masih sangat minim. Sejak berdiri di tahun 1980, Puskesmas ini hanya dilengkapi satu gedung rawat inap dengan daya tampung sekitar 10 pasien. Yang membuat prihatin, Puskesmas ini tak memiliki ruang khusus instalasi gawat darurat atau IGD, sehingga operasional gawat darurat terpaksa menumpang di ruang rawat inap. Beberapa waktu terakhir, pihak Puskesmas sangat kewalahan karena pasien rawat inap membludak, sehingga gudang yang ada di belakang Puskesmas terpaksa disulap menjadi ruang perawatan. Selain itu, halaman Puskesmas yang masih tanah juga menjadi keluhan pihak Puskesmas Durian Luncuk karena menyulitkan akses kendaraan ambulans ketika halaman yang berubah menjadi becek karena diguyur hujan. Kalau kebutuhan paling mendesak, yang paling utama paling IGD lah. IGD sama akses jalan menuju ke Puskesmas itu aja. Kalau untuk IGD sampai saat ini belum pandang. Ruangan rawat inap itu, dua kamar kami jadikan satu untuk IGD. Itu yang bisa kami mengumpahkan. Agustri, Jambi TV Terima kasih telah menonton!